Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Beberapa waktu lalu diberitakan bahwa diam-diam Indonesia akan membatalkan niat untuk membeli satu squadron jet tempur SU-35 Superflanker karena tekanan dari Amerika Serikat Lebih jauh disebutkan bahwa Indonesia telah mencari kemungkinan atau peluang untuk membeli jet tempur seluman F-35 Lightning II dari Amerika Sebuah sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya mengungkapkan sesungguhnya masih ada tarik huru yang belum terselesaikan yang kini memegang peranan Pasalnya disinyalir bahwa Amerika pun tak akan gampang melepaskan F-35 untuk Indonesia Kendati kemungkinan untuk pembelian F-35 itu tetap ada namun akhirnya pasti dijelak Dikatakan peluang Indonesia untuk memperoleh rescue dari Washington untuk membeli F-35 bisa menguat jika Indonesia jadi memborong F-16 Piper Blok 70 atau 72 Secara teknis bisa dimengerti karena biasanya Amerika menginginkan pembelian alutsista buatannya untuk tidak melompat secara teknologi F-16 Piper diakui merupakan pijakan yang tepat untuk menjembatani teknologi jet tempur dan Yahoo yang akan beralih ke F-35 Namun demikian sumber yang sama menyebutkan bahwa sesungguhnya keinginan Indonesia untuk memperoleh S-35 Superflanker masih kuat Apalagi bila menyimak pengalaman sama ini di mana Rusia selalu memberikan barang sesuai dengan spek yang ditawarkannya Dengan kata lain, apabila Rusia menganggap suatu sistem persenjataan terlalu sensitif untuk dijual Moskow pun tidak akan menawarkannya kepada negara lain Rusia juga tidak akan memberikan embel-embel persyaratan penggunaan persenjataan dagangannya itu kelak Hal ini berbeda dengan Amerika yang selalu memberikan segudang syarat Misalnya boleh membeli sistem persenjataan A tetapi tidak boleh digunakan untuk B, tidak boleh dipakai untuk C, dan seterusnya Ada persyaratan-persyaratan tambahan Bila kita melanggar, sudah pasti Amerika akan mengunci atau melemahkan persenjataan yang dijualnya dengan berbagai cara Lalu bagaimana dengan peluang S-35? Jadi tidaknya pembelian pesawat ini tergantung dari kecerdikan Indonesia memainkan kartu politik internasional Apabila kita sudah siap dengan resiko hanya tergantung pada suatu sumber dominan yaitu Amerika Secara spek teknis S-35 sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan TNI AU Sebagai pesawat pengganti F-5 Tiger II Squadron Udara 14 Baik dari segi kemampuan tempur maupun daya gentar yang dibutuhkan Oke, itulah dia pembahasan tentang pesawat tempur S-35 atau F-35 Indonesia Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata, thank you and bye-bye Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!